Baik, itu tadi benar ya penyataannya? Benar Pak. Semua ya? Iya. Baik, kita mulai, saya mulai dari Arta. Siapa? Arta, pada waktu tanggal 27 Agustus itu, sekitar siang, kamu kan di pernyataan kamu menyatakan akan menjemput, dan bersama Eki akan menjemput Vina. Iya Pak. Betul. Betul Pak. Sekitar jam berapa itu? Mas, di mana Pak? Jam berapa kurang lebih? Kalau di... Jamnya gitu kok. Oh jam... Siang, sore apa? 15.30 asar. Oh jemput Vina jam 7, setengah 7. 7 malam ya? Iya. Nah tapi di sini juga kamu menyatakan bahwa kamu nyimpang dulu untuk membeli obat di Kiban. Iya siapa? Betul. Betul. Kiban itu tempat jual beli, tempat orang jual beli obat, apotek, toko obat, atau apa? Tempat jual beli Pak. Jual beli apa? Obat. Obat terlarang atau? Obat terlarang. Oh khusus ya? Khusus. Khusus ya? Iya Pak. Nah, membeli obat ini apakah menjadi kebiasaan sebelum-sebelumnya? Kalau kebiasaan, enggak Pak. Tapi? Seri, ya apa namanya? Biasa, ya biasa di situ Pak. Ya maksud saya begini, kan kalian anak-anak muda ngumpul-ngumpul, kemudian ya udun-udunan duit, kemudian kalau ngambil minum beli obat-obatan. Oh iya Pak, kalau itu benar. Berarti bukan sekali ini kejadiannya kan? Iya Pak, bukan sekali ini. Sebelumnya-sebelumnya, sebelumnya juga pernah terjadi gitu. Iya, benar Pak. Oke. Oleh karena itu maka setelah meminum obat itu, kondisinya kan tetap biasa aja gitu. Iya Pak. Enggak terlihat mabuk, biasa aja kan gitu. Artinya, kalau biasa aja, sudah terbiasa menggunakan obat itu kan begitu. Iya Pak. Kalau yang enggak biasa kan minum obat itu bisa. Oper dosis gitu Pak. Ya, tidur atau apa dan lain sebagainya lah. Jadi artinya udah biasa. Nah, kebiasaan lain daripada almarhum ini apa selain setelah dia minum obat? Apakah dia senang kebut-kebutan, kemudian senang siksak-siksakan, atau senang dia ngangkat-ngangkat motor atau gimana? Iya Pak, senang kayak gitu. Setiap keluar aja. Kalau misalnya lagi di jalan, ya pasti kayak gitu Pak. Jikjak, terus standing. Coba gimana? Begitu tuh bagaimana ya? Standing, terus jikjak, begitu terus balap-balap. Oh itu memang jadi kebiasaannya dia? Kebiasaannya dia Pak. Standing. Standing diangkat band depannya. Band depan diangkat. Memang bisa dia? Bisa Pak. Nah, itu kan kalau dalam kondisi normal. Bagaimana dia setelah minum obat itu masih juga suka bisa ngangkat gitu? Ya, bisa Pak. Tapi mungkin oleng sih kayaknya sih Pak. Kalau habis, apa namanya, minum obat-obatan terlarang kayak gitu. Begitu ya, karena pengakuan kamu bahwa sebelumnya minum obat dan kemudian menjemput kan? Iya Pak. Menjemput Vina. Iya. Oke, setelah menjemput Vina, kemudian kan kalian bonceng bertiga kan? Iya Pak. Iya kan? Bagaimana pandangan kamu melihat pasangan itu? Apakah pasangan itu bertengkar atau malah mereka ini mesra atau gimana? Lagi mesra sih Pak. Bergembira. Oh gitu ya? Iya, bergembira. Nah, selanjutnya kan dari situ kamu kemudian ke rumahnya Anwar ya? Iya, siap Pak. Katanya di rumahnya Anwar tuh ada 17 Agustusan dan lain sebagainya lah. Iya Pak. Iya kan? Iya. Pada waktu itu usia kalian berapa? Usia tuh di 18 tahun Pak. Sama ya kurang lebih? Iya, rata-rata 18 tahunan. Nah, kenapa saya tanya begini? Karena di pernyataan saudara, saudara menyatakan, saudara menyingkir dulu ke tempat yang sepi atau apa gitu ya? Iya Pak. Kebun itu kan berarti sepi kan? Iya Pak. Nah, apa yang kalian lakukan di sana? Minum minuman Pak, minum alkohol. Apakah ngobat lagi? Iya, ngobat lagi. Ngobat lagi. Berarti udah dua kali ngobat dong, tadi sore makan obat, sekarang makan lagi kan? Iya. Ya, baik. Setelah itu, setelah itu kan pakaian yang digunakan oleh almarhum Eki itu katanya kaos kamu ya? Kalau kaos punyanya Anwar. Oh punya Anwar. Karena waktu itu katanya basah gitu ya? Iya, kalau saya cuma bilang ke Yusra untuk nyuruh si Anwar ngasih baju ke Eki itu soalnya kan basah sama kotor. Nah, itu jadi saya nyuruh si Yusra, terus Yusra sampai ke Anwar dan Anwar ngasih baju. Betul ya, Anwar yang menjamkan kaos ya? Betul ya? Iya, iya, iya udah. Betul ya? Nah, setelah itu maka kira-kira jam berapa Eki dan Vina itu berangkat dari rumahnya Amir ini? Kalau untuk mengenai almarhum Eki dan almarhum Vina keluar dari desa saya, dari rumah saya Pak, kisaran jam setengah 10 sampai setengah 10 lewat 15 menitan lelah Pak. Bagaimana kamu tahu itu jam setengah 10, emang kamu melihat jam gitu? Itu patokan estimasinya itu saya udah kebiasaan orang tua saya nyiram toge Pak. Dari setengah 9 itu, papa saya udah bangun Pak. Jam 9 itu proses penyiraman toge Pak. Toge, tanaman toge? Iya, sayur toge itu Pak. Sebelum saya lahir juga sudah usaha seperti itu Pak. Makanya saya yakin itu di jam segitu Pak. Oh, jadi tanpa lihat jam saudara udah bisa ya? Iya betul Pak. Pasti jam sekian, jam 9 gitu kan? Iya, udah pasti Pak. Iya. Baik, kemudian habis dari situ kemana lagi itu? Apa namanya? Saksi sama Vina ini, Eki sama Vina itu kemana lagi dia? Ijin ke saya sih mau ngambil uang Pak. Jam berapa itu? Itu. Sama ya, sekitar jam 10-an ya? Iya, sekitar jam gitu ya Pak. Nah, satu hal yang saya ingin tanyakan. Apakah sebelumnya kalian-kalian sebagai teman-teman ngumpul ini sama kumpulan lain atau teman klub lain di motor gitu? Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Karena di dalam dakuannya yang dinyatakan seperti itu gitu. Ada perkelahian antar geng gitu. Makanya saya ingin tanyakan kepastian ini di sini. Jadi tidak ada ya, tidak ada. Tidak ada apanya rencana perkelahian dan lain sebagainya, tidak ada ya? Tidak ada Pak, tidak ada. Malam itu ya? Malam itu tidak ada Pak. Ya, baik. Kemudian setelah kepergian Fina dan Eki, apa yang kamu lakukan? Saya ini, duduk di pendopo Pak. Di rumahnya pacar saya waktu itu. Itu apa namanya? Standby di HP. Kamu juga dalam kondisi pusing, kan? Iya Pak. Anu atau gimana? Kalau untuk pribadi saya enggak Pak. Karena waktu pada malam itu saya enggak mengonsumsi obat-obatan terlarang Pak. Hanya minum-minum alkohol saja Pak. Itu pun alkohol harus diketahui tidak habis semua Pak. Satu botol itu tidak habis Pak. Oh. Itu Pak. Makanya saya melihat almarhum Eki juga masih dalam batas normal sih. Maksudnya enggak terlalu kayak orang mabuk itu enggak Pak. Ekinya? Ya, kita juga saya... Fina enggak minum kan? Enggak Pak. Saya udah ngejelasin ke Fina. Pokoknya saya enggak mau Fina itu minum karena di situ enggak ada cewek juga Pak. Saya takut ada hal-hal yang negatif yang tidak ingin saya itu kan Pak. Gitu Pak. Kalau yang minum itu hanya saya, Yusra, Arta, Eki. Gitu Pak. Jadi kesimpulannya bahwa Eki meninggalkan tempat kalian dalam kondisi setelah minum dan setelah minum obat. Iya Pak, benar Pak. Baik. Kemudian jam berapa kalian tahu bahwa kemudian ada di Gawai, ada di HP atau di BBM? Menyatakan tadi ada RIP itu tadi. Setengah sebelas sampai jam sebelasan Pak. Dari sampai jam sebelasan. Itu di RUBBM Pak. Lalu kalian coba ke RSUD ya? Iya Pak. Tapi kalian tinggal lihat ya? Enggak lihat. Cuma saya, pertama saya sendiri ke RS Gunung Jati. Itu sampai sana tuh udah banyak ini kumpulan teman-temannya yang pakai atribut kayak gitu. Terus ada bahasanya kalau ini tahu sama siapa ini saya bakalan dibunuh juga Pak. Oh, akibat itu makanya kalian takut kalian pulang? Iya Pak. Oke. Itu jam berapa di Rumah Sakit Kebun Jati? Ke Rumah Sakit tuh jam sebelas lebihan lah. Eh, Rumah Sakit Gunung Jati. Nyampenya? Nyampenya jam sebelas lebihan lah. Jadi perkiraannya dari rumah kamu tuh jam sepuluhan. Iya. Eh, jam setengah sebelasan. Setengah sebelas? Dari rumah. Antara setengah sebelas sampai jam sebelas disitulah kejadiannya gitu ya? Iya Pak. Apa yang kamu tahu pada waktu itu? Apa Eki itu kejadiannya berkelahi, kemudian dibunuh, atau keselakaan, atau apa? Pengetahuan kamu waktu itu? Kalau pertama saya mikirnya keselakaan, Pak. Kenapa kamu punya pikiran keselakaan? Soalnya ya abis konsumsi obat-obatan terlarang sama minum alkohol, Pak. Begitu ya? Iya Pak. Baik. Saya beralih ke Franciscus. Franciscus juga ada lama kenal sama Eki ya? Betul Pak. Bahkan sering kunjung-kunjungan gitu ya. Betul Pak. Pinjem-pinjeman gitu ya. Nah, yang terakhir itu yang saya dengar dan saya baca disini adalah Eki itu meminjam helm saudara. Betul Pak. Betul. Helmnya yang... Sebetulnya dalam kondisi baik ini helm kamu yang kamu lihat kan ini udah rusak. Iya betul Pak. Sebetulnya dalam kondisi yang bagus itu seperti ini bentuknya. Betul Pak. Makanya kamu foto ini sebagai pembanding. Iya. Bahwa kalau dia pinjem itu kondisi seperti ini. Kemudian kamu temukan di rumah sakit kondisinya sudah seperti ini. Iya betul Pak. Artinya kalau seperti ini sudah rusak. Ini udah depannya udah hancur. Hancur depannya. Rusak ya. Ayo Franciscus kita lihat helm kamu nih sebelum dan sesudah, before dan afternya. Iya. Iya ini awal 2016. Iya masih dalam keadaan baik. Ini tahun berapa? 2016 awal. Enggak, beli 2015. Beli dari 2015. Setelah kamu ketemukan di rumah sakit. Iya. Sudah seperti ini. Iya. Di luar ruang mayat. Ini ada tulisan ini. Iya. Kapan tulisan ini adanya di helm kamu nih? Helm itu dipinjem seminggu sebelum kejadian. Dan sehari sebelum kejadian itu udah sempat mau saya minta. Karena posisinya itu, busa bagian mulutnya itu hilang. Disitu udah semua saya minta sebenarnya. Cuman hilang. Cuman Eki berjanji mengganti. Busa itu. Makanya itu helm masih ada di dia. Jadi kalau tulisan itu saya temukan di malam itu. Gak tahu. Iya. Siapa yang bikin ini gak tahu. Gak tahu. Tapi busa masih memang benar-benar hilang. Kondisinya masih sama. Ini kondisinya awal ya. Iya. Ini kondisinya akhir ketika di kemarin jenazah. Iya banyak tulisan-tulisan ini. Kurang tahu. Hah? Kapan tulisnya? Kapan ditulisnya? Mungkin. Jangan mungkin. Karena gini sehari sebelumnya memang gak ada tulisan ya. Iya. Gak tahu kapan ditulisnya. Iya. Ada pertanyaan dari itu? Jadi kamu gak tahu persis kapan ditulis dalam helm itu? Apa? Kapan ditulis dalam helm itu kamu gak tahu persis ya? Gak tahu. Oke. Jadi gak tahu aja gitu ya? Nah kondisi helmmu sebelum dipinjam eki. Iya. Apakah seperti ini? Masih bagus. Masih bagus? Masih bagus. Bagian depan ini moncong. Kalau bagian belakang itu dia lecet-lecet sedikit doang. Pecah. Itu tinggal yang bagian hitamnya itu cuman pelapis. Kain pelapis loh. Bukan busa lagi. Apa? Kayak kalau misalnya mulut itu biar gak. Berarti ini. Iya itu yang kerasnya. Hilang. Iya sampai full sana. Berarti yang ini ya hilangnya ya? Iya. Yang bagian depan ini? Sampai sini. Sampai sini hilang? Iya. Oh tinggal separuh itu ya? Iya. Kaca posisinya masih kayak gitu. Enggak. Iya. Langsung aja kalau ada foto lagi mau ditunjukkan. Kalau ini foto apa? Ini 2015. Foto tahun 2015? 2015 atau 2016 awal saya lupa. 2016 awal? Ini kamu ambil ketika apa? Waktu lagi sama teman. Oh bukan sama Eki? Enggak. Ini Dukus Semar ini. Menunjukkan helm? Iya betul. Itu masih full itu depannya. Moncongnya. Itu helm kamu yang dipakai Eki ini? Iya betul. Ini siapa? Saya. Ini helmnya. Lebih ganteng foto ya di orangnya. Sudah saksi sampai hari ini helmnya masih di, jadi barang bukti ya? Terakhir saya dengar kabar masih jadi barang bukti. Artinya belum kembali ke kamu? Belum. Oke. Saya balik lagi. Ketika kamu ke rumah sakit Gunung Jati. Iya. Iya kan? Malam itu ketika kamu dengar kabar. Iya kan? Kamu kemudian datangin ke rumah sakit Gunung Jati. Apa yang kamu lihat di sana dan apa yang kamu kerjakan di sana? Saya berangkat dari Warpat, sekitar lima motor, dapat kabar almarhum meninggal itu di jam 11. Tadinya kami mau langsung ke TKP yang itu yang ditemukan mayat. Di jembatan? Iya, lokasi telakaannya gitu kan. Tadinya mau ke situ. Cuman dapat kabar itu kan pertama RIP, QRDN gitu kan awalnya gitu kan. Cuman belum sempat dibaca, saya komen status itu. Itu dulu masih status BBM, dulu belum bisa share gambar gitu. Cuman tulisan doang di 2016 kalau gak salah ya. Saya belum, maksudnya gini, belum sempat dibalas sama orang yang saya balas statusnya itu. Udah ada kabar lagi dari teman lagi gitu kan. Terus saya balas, dikirim foto. Foto waktu di kesilakan, waktu di jembatan, di flyover gitu kan. Tadinya kami mau ke situ dulu, cuman tau kabar katanya udah dibawa ke ruang mayat. Dan almarhum Eki mati di tempat. Kami langsung ke ruang mayat. Karena helm itu ada di luar ruang mayat, sama hillsnya Vina juga ada di situ gitu kan. Saya fokus ke situ karena itu milik saya gitu loh. Makanya saya foto, baru saya masuk ke dalam ngeliat almarhum. Begini, malam itu kan banyak teman-temannya Eki di situ kan. Waktu kami datang masih sedikit, mungkin kayaknya baru kami doang nih kayaknya. Sama yang nganter. Setelahnya? Setelah itu rame banget. Setelahnya rame. Kamu masih di situ kan? Masih sampai jam setengah tigaan. Ya, masih di sana. Di dalam pembicaraan kalian, kamu dan teman-teman kamu. Ada gak ini pembicaraan tentang, oh ini terjadi pembunuhan atau apa dan lain sebagainya. Atau kenapa ini Eki dan Vina ini begitu? Kejadian ini? Kalau pada malam itu tidak ada sama sekali keputusan yang bilang ini pembunuhan. Memang pure kami dengar kecelakaan pada malam itu. Jadi kecelakaan ya? Iya. Terus kemudian ya masih sampai jam setengah tiga itu saya di situ terus dengar kabar Almarum Vina juga meninggal. Ya sampai tiga hari kemudian saya datang untuk yasinan ya kalau di muslim. Itu masih aman-aman aja dan di situ itu saya ingat. Dan pada waktu itu masih dugaannya masih kecelakaan juga? Masih dan juga gini, tanggal 27 itu berarti 27 meninggal, tanggal 30 saya ke situ, eh 27, 28, 29, 30. Tanggal 30 saya tiga harian ke situ tahlilan. Di situ saya dengar kabar yang di dalam itu kami kan luar sama anak-anak teman-teman juga gitu kan. Dan saya dengar kabar dari dalam itu semua yang punya foto Almarhum waktu saat meninggal di TKP maupun di ruang mayat itu disuruh di takedown sama keluarga. Pada malam itu. Takedown dari BBM? Dari semua sosial media. Makanya saya menghapus. Yang nyolos siapa? Pokoknya dari dalam, dari keluarga Almarhum Eki. Nah, waktu saudara di luas genung jati, saudara punya bukti gak sih ngeliat ini mayatnya Eki dan lain sebagainya dan Vina gitu? Kalau dari HP saya sendiri itu yang saya post di Facebook itu udah kena takedown. Maksudnya udah saya hapus waktu mas malam di tanggal 30 itu. Di HP kamu nya masih ada gak? HP nya udah gak ada sekarang. HP nya udah gak ada sekarang. Tapi pada waktu itu, pada waktu itu ya, kamu yakin bahwa itu kecelakaan ya? Masih ada mayam sampai tanggal 30 pun masih ada mayam. Kalau mungkin, kalau memang tahu memang ada pelakunya, kami sendiri pun gak bakal diam gitu loh. Sebagai teman-temannya. Sebagai teman-temannya. Gitu ya? Ya. Oke. Ya sementara dilanjut. Saudara saksi, ada dua pertanyaan yang saya untuk pertegas. Iya Pak. Satu, kepada Arta ya. Siapa? Terakhir, mengantar dan masih melihat Eki pukul 21.30 ya? Iya Pak. Betul ya? Betul Pak. Nah, dari rumah Anda ke tempat flyover berapa lama perjalanan? Sekitar 20 menitan Pak. 20 menit ya? Iya Pak. 20 menit ya? 20 menitan. Oke. Jadi, ya sekitar jam 10-an berarti ya? Iya Pak. Yang ke sana ya? Iya Pak. Siapa itu ya? Siapa? Jadi, memang kalau secara klonologis berarti apa yang disampaikan oleh Wina, apa, Widi dan Omega kemarin itu dalam gawe itu memang sepertinya ada kecocokan ya. Bahwa sekitar jam segitu mereka masih berkomunikasi. Jadi dengan rentan waktu 22.30 rasanya mustahil terjadi pengeroyokan dan perkosaan tadi. Saya mau tanya Majelis, izin. Saya memegang laporan polisi LP 953 B8 2016 JBR Cerebon Kota. Di situ adalah laporan polisi dari Rudiana. Di bawahnya, mungkin ditunjukkan Majelis? Kita cocokkan dulu, apakah sama? Takut LP-nya berbeda, klonologisnya berbeda. Tolong dicek. Dengan yang berkas di jaksa, termohon. 953. Kolonologisnya, coba dicek. Eki dengan 8 orang, 5 motor betul ya, sama di situ. Mengejar, dikejar oleh 11 orang dengan berapa motor di situ? Diurahin peristiwanya? Lima ya, dengan lima motor ya. Ya, jadikan bukti. Nanti kita jadikan bukti. Ada. Sudah dijadikan bukti? Belum diserahkan. Belum LP belum. Sudah diserahkan belum ini? Belum. LP-nya belum, nanti kita serahkan. Tapi ini sesuai sama. Itu ada di berkas perkara, Majelis. Ya, nanti kami susulkan. Untuk semua perkara. Kami mau terangkan dulu, ya mulai, Majelis. Ini mau di depan, ini mau cocokkan aja. Ya, cocokkan sambil saya mau bertanya, mau sampaikan. Majelis, mau diizin. Itu sudah selesai, Pak. Hanya mencocokkan bahwa LP-nya klonogenisnya sama dengan yang dimiliki, termohon. Sama ya. Selanjutnya, baru kami akan masuk kepada materinya, Majelis. Bahwa di dalam urayan peristiwa di dalam LP 953, tanggal 31 Agustus 2016, di dalam urayan singkat kejadian, disebutkan bahwa awalnya pada hari Sabtu 27 Agustus 2016, sekitar pukul 21.30, korban Muhammad Rizky, Rudiana, dan Vina, beserta dengan delapan orang teman yang lainnya, dengan mengendari lima motor, menuju arah pulang dari kota Cerbon, menuju ke Camatan Talun, Kabupaten Cerbon. Namun, melewati jalan Majesem, tepatnya di depan Alfamat Majesem, berdekatan dengan SMP 11 Majesem, kedua korban dan teman-temannya dilempar dengan batu oleh orang tidak diketahui identitasnya, yang berjumlah kurang lebih 11 orang, sambil mengejar, mengejar, lalu kedua korban dan rekan, yang lainnya semuanya tancap gas sepeda motor masing-masing, karena takut para pelaku mengejarnya dari belakang, lalu terjadi aksi kejar-kejaran, tepatnya sampai ke jalan flyover, pangeran, cakra, desa, kapompongan, talun Kabupaten Cerbon, para pemaku memepet sepeda motor dan seterusnya. Pertanyaan saya, rekan-rekan kan ikut klub motor, saat itu ikut XTC, mungkin tidak Anda berdelapan, mengendarai lima motor, lalu dikejar 11 orang, dengan 11 orang, berapa motor ini? Tidak diketahui ya berapa motor, kalau dikejar 11 orang, pada Anda lombongan 8 motor, kira-kira Anda kabur mungkin atau tidak? Kabur Pak? Hah? Kabur? Anda berdelapan nih, dikejar 11 orang, ada motor nih, sorry ya, satu kan namanya geng motor ya, gitu ya, kalau, gimana? принципе, Mohon, kan, kan, k duty kejat nih, anak-anak yang seharga Enta Orang, ya, lima motor, mana yang seharga 13 orang, akan этому 6 orang, jumat, ya, tinduk, ku, jangan lalu dagat, anak-anak Berejffen, pasti, jangan l seeking, jangan lakukan seperti yang lain, seperti ini, jangan lakukan, saya katakan empatnya, yang berpikir hati kami berlihat siang itu akan suat apa ini di dalam P19 bahwa minta delapan orang ini dihadirkan dan diperiksa tapi tidak dapat dipenuhi oleh penyidik mungkin bisa ditanyakan nanti kepada termohon apakah betul sampai hari ini itu belum dihadirkan karena ini ada di bukti laporan dan ini klonologis kejadian bahwa delapan orang di urayan singkat kejadian delapan orang ini dikejar sebelas orang lalu yang delapan orang ini melarikan diri karena ini geng motor itu yang kami mau sampaikan terima kasih baik itu nanti akan kami sampaikan sebagai bukti masih ada cukup ya cukup ya sekarang oh masih terakhir ya Pak terima kasih yang boleh yang bertiga ini yang saya mau tanya saudara siapa yang masuk ke kemarin jenazah tiga tiganya saya cuma satu ya nah waktu liat di kamar jenazah itu keadaan jenazah sudah buka baju atau seperti apa belum belum buka baju masih pakai baju masih pakai telana baru diman apa yang dilihat dalam tubuhnya dia tuh ada bajunya itu katanya kan belum buka baju iya belum buka baju yang dilihat apa saya fokus ke arah kepala Pak kepala iya kepala tuh hancur atau gimana bagian mulut mulut ya iya itu giginya aja rontok kalau itu kalau helm itu dilepas sendiri atau terlepas saya datang situ udah lepas udah lepas iya jadi saudara melihat hanya di kemarin jenazah iya dari tangannya ada apa luka di tangannya itu bagian kanan ke atas gitu loh naik ya ke atas ya kaki kaki enggak Pak saya enggak ngelihat itu masih pakai telana Pak pakai telana baju masih pakai masih pakai ada tukar tusuk enggak ada darah enggak di badannya saya fokus ke kepala sih Pak kalau untuk badan karena baju sendiri belum dibuka Pak bajunya itu berlumpur darah atau berlumpur tanah atau gimana bersih Pak bersih ya kalau bersih berarti enggak berlumpur apa lumpur mungkin bagian sininya aja enggak dalam dadanya dalam perutnya agak agak basah sini deh kayaknya bagian sini cuma bukan darah kayak basah gitu kalau darah kan turun dari bawah di kepala kan turun ya kan nah maksud saya Anda enggak lihat di dalam dada di dalam depan dada itu ada robek atau darah luka tusuk enggak ada Pak enggak ada ya enggak ada tanah enggak ada baju-baju selana paling sedikit itu juga paling bagian dengkul kayaknya sampai berapa lama saudara disitu sampai di kafanin berarti di kafanin dimandiin enggak disitu dimandiin waktu dimandiin Anda lihat jadi waktu dimandiin itu kalau enggak salah waktu malam itu saya lihat ayahnya almarhum Pak Rudiana itu masuk ke dalam saya mungkin di luar tapi pintunya agak kebuka sedikit jadi saya bisa ngelihat oke sebentar yang di dalam situ Pak Rudiana orang tuanya iya ibunya ibunya itu kalau itu ada enggak di dalam situ ada tapi di ruang perawatnya itu jadi jadi waktu dimandiin yang ada orang tuanya ya kamu bisa melihat dari itu bisa jarak berapa meter ke ke di pemandangan jasa itu janasa paling dari tempat duduk saya ke itu Pak oh berarti sudah telanjang ya sudah telanjang jadi yang terlihat dokter telanjang masih kepalanya jangan lihat tanda ada luka iya dari dadanya berutnya enggak ada Pak enggak ada enggak ada terima kasih untuk saudara saksi Frans ya ya pada saat di rumah sakit itu bertemu Pak Rudiana bagaimana reaksinya ketika melihat anaknya itu Pak Rudiana disitu sedih melihat almarhum terus juga agak ekspresinya pada saat itu bentuk-bentukin kepala ke tembok atau pintu ruang mayat itu saya lupa oke kalau saya tidak salah saya sempat mendengar kamu melihat ya katanya bahwa sudah menandatangani suara pernyataan itu kecelakaan Pak Rudiana saya tidak bisa yakin itu yang penting dia menerima mayat itu untuk pulang pada malam itu juga oke nah kembali kepada kondisi helm kan kamu tahu persis helmnya itu karena pinjam dari kamu ya saudara saksi ya nah mungkin enggak kerusakan helm itu diakibatkan oleh pukulan misalnya dengan batu seperti itu atau bambu mungkin enggak kalau menurut saya enggak Pak enggak mungkin juga paling mental mungkinnya seperti apa yang menurut kamu lah tahu itu pasti benturan keras Pak benturan keras ya keras banget pasti kalaupun dipukul pakai bambu mungkin harus berkali-kali dan itu keras banget oke ya tadi juga ada saksi yang sudah menyampaikan mungkin kamu juga tahu memang gaya berkendaraan daripada Almarhum Eki itu seperti itu suka begitu betul jikjak stand up gitu ya standing ya betul pernah tahu juga saat itu minum dan ada gitu saat membawa kendaraan motor pernah tahu kalau waktu malam hari saya mendapatkan Eki itu lebih sering pada saat kondisi dia lagi pakai obat-obatan jadi kamu pernah tahu juga kalau dia bawa kendaraan dalam posisi pengaruh obat-obatan atau miras gitu ya tahu oke cukup terima kasih cukup kita skor dulu ya dari handphone silahkan kalau dari termohonnya mau jangan pertanyaan oh masih ada ijin saudara saksi ARTA tadi mengatakan bahwa saudara itu mengkonsumsi obat minum juga ya saat itu yang ditanyakan saat itu berapa dosis yang Anda minum atau Eki kan berbarakan berapa berapa dosis kalau saya dosis cuma dua dikasih dua dikasih dua dikasih kalau Eki yang Anda tahu kalau si Eki mungkin 10 sih 10 lebih lah jenis obatnya apa jenis apa jenit 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 ya karnopen jenit saudara tahu itu apa obat jenit dan narkopen itu taunya ya obat obat-obatan saja efeknya kan tadi saudara saksi mengatakan mengkonsumsi obat itu kan efeknya yang saudara saksi kan dua dua minum ya dua minum atau makan ya apa yang dirasakan efeknya yang dua biji iya ngantuk ngantuk berat terus agak melayang begitu melayang mungkin ya terus udah sih begitu aja itu dua ya itu cuma dua dua Eki 10 ya bisa 10 ya baik minuman minuman yang saudara minum itu apa jenisnya jenisnya eslen eslen vodka vodka eslen berapa berapa botol atau berapa takaran yang anda minum itu kalau saya minum satu loki satu loki loki ya satu seloki seloki Eki berapa kalau Eki ibu saya menjawab boleh boleh kalau untuk Arta kan baru dibuka itu satu seloki dia langsung dijemput sama mantan pacarnya itu kalau kita itu kurang lebih tiga atau empat selokian bu ya cukup sudah ya berarti kalau Arta itu saat itu dua dua obat satu seloki vodka itu setelah meminum obat dicampur lagi dengan vodka apa yang kamu rasakan lemes bu lemes terus agak kabur lah agak kabur kalau dalam saat demikian yang tadi Arta itu kalau Arta mengendai motor itu dalam keadaan tadi yang anda rasakan masih bisa ya jalan motor itu kalau untuk dua biji obat-obatan sama itu masih bisa dan kamu masih bisa melayang ya skor dulu ya untuk menangasannya ya 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 selamat menangasannya